Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar teman-teman? Ya baik-baik ya tentunya itu harapan saya Buat teman-teman dan keluarga Dimanapun teman-teman berada Dengan Bung Ropan Dan lagi-lagi kita akan ngomong Bicara soal pemain diaspora kita Kalau kemarin Kevin Dix Yang sudah saya bicarakan Setelah sempat ngomong dengan Bang Arya Dan memang agak kesulitan Karena pendaftaran itu langsung Tanggal 8 November Ya biasanya begitu sebelum masuk ke tanggal 15 pertandingan melawan Jepang Dan memang harus 7-8 hari Sudah harus didaftar dan dirasakan sangat sulit Untuk Kevin Dix Sehingga dia tersedia pada 2025 bulan Maret saat kita akan Melawan Australia dan melawan Bahrain ketika itu Tapi banyak juga yang mengatakan Bahwa kabar yang beredar Jairo, Fredewald Yang sekarang bermain di Royal Antwerp Di Belgia, akan ikut Datang bersama dengan Katanya diambil sumpah pada November Saya pikir enggak Ya buat teman-teman semua Ini info yang bisa saya katakan Karena saya sudah berbicara juga dengan Bang Arya Dan sudah dipastikan Jairo ini agak rumit Jairo sih oke Mau Tetapi Ejen dia banyak permintaan Untuk seorang Jairo Menjadi warga negara Indonesia Sehingga ini ada tarik ulur Dan mungkin Kalau tersedia juga Dia akan Pada bulan Maret 2025 Jika memang pada November Dia katakan Untuk datang Tapi Ini enggak Sulit memang untuk Dia Walaupun surat-surat Dia berkeinginan besar Untuk menjadi Bagian dari tim Aswan Sintayong Tim Nasional Indonesia Namun Kalaupun itu ada Tahun depan lah Jadi kalau untuk di November ini Kan situ tertutup Untuk Jairo Begitu juga dengan Mauro Silstra Masih tetap Ada pengurusan-pengurusan lagi Untuk Mauro Silstra Untuk bisa bermain Lawan Jepang dan Arab Tidak akan mungkin Jadi di lini serang kita Tidak tersedia sama sekali Penambahan-penambahan Pemain itu enggak Kevin Dix atas Sudah datang Sudah selama dengan Pak Erik Itu Tidak akan bermain Dan sekarang Diupayakan bahwa Materi yang ada aja Yang harus dimaksimalkan oleh STY Harus dimainkan semua Termasuk Eliano Yang dia tidak mainkan Saat melawan Cina Itu harus Dimainkan Dan mungkin itu satu Pembicaraan Dan disakan dari Pak Ketua Umum Pak Erik Thohir Untuk STY Bahwa semua pemain itu Harus dimainkan semua Tidak ada Pemain cadangan di sana Termasuk Tom Hai Yang harus dimainkan Memang hanya 11 orang di dalam Tapi harus yang terbaik Starting 11 yang Ditampilkan oleh STY Karena tidak main-main Ini Jepang Dan Arab Kita harus mendapatkan poin Kalau kita dapat minimal 4 aja Dengan asumsi ya Kita draw lawan Jepang Walaupun itu memang Banyak yang mengatakan Berat Sulit karena kemampuan Jepang Tapi sepak bola kan bisa terjadi aja Kita bermain di kandang Kita mampu menahan Australia Walaupun digembur habis-habisan Tapi dengan Jepang juga Semua pemain juga Mayakin bahwa mereka akan tampil Habis-habisan melawan Jepang Kalau dapat 1 Dan kita bisa menang melawan Arab Katakan 4 Ya Tetapi kalau kita kalah 2 kali Ya sulit Untuk bisa lolos pun berat Karena kita masih punya 2 kali Tandang Menghadapi Australia di Australia dan juga Jepang di Jepang Ya kita masih ada 2 memang Dengan Bahrain dan Cina pada tahun depan Antara Maret dan Juni Tapi Kalau kalah 2 kali Di bulan November Saya pikir Kans kita berat Sulit Ya untuk bisa Masuk ke putaran keempat juga Tidak akan mungkin Ya jika kita kalah 2 kali Di kandang pada November Ya itu yang harus dipikirkan oleh semua pemain Sehingga Pemain-pemain harus bersatu Harus fokus Untuk pertandingan November Menghadapi Jepang Dan menghadapi Arab Mumpung kita bermain di kandang Di GBK Inilah kesempatan Buat kita Buat pemain-pemain kita Ya Dan ini pertaruhan juga Buat STY Karena Kalau sampai kalah pun Bahaya posisi STY Yang menurut saya Ya Bukan tidak mungkin Dia kembali akan dievaluasi Dan Akan ada alternatif lain Tentunya dari PCC Untuk melihat ke depan Karena tim ini kan Sudah datang semua Sesuai dengan permintaan STY Mes Silgar sudah ada Ya Kemudian Ilyano juga sudah Datang semua kan Yang ingin Makan Kevin Dix Walaupun dia belum bisa Diambil sumpah Tapi itu adalah permintaan STY Yang sudah sejak lama Kalau kita pun gagal Ya berbahaya Karena ini kan sudah di level yang atas Kalau mungkin masih level 2 sampai level 3 Ya STY masih bisa Tapi kan STY belum pernah menengahnya juga Pemain-pemain asing Ya Atau pemain-pemain yang sekarang Sudah jadi warga negara Indonesia Ya sebelumnya kan mereka masih Bukan warga negara Indonesia Tapi sekarang mereka sudah bersatu Tekad bulat sudah Menjadi bagian dari Republik Indonesia Nah ini Makanya akan Banyak mendapat tantangan-tantangan Bagi STY Kalau sampai Kita terjegal melawan Jepang Dan terjegal juga melawan Arab Saudi Kita akan Lihat nantinya Tapi yang pasti Yang intinya saya bicara disini Jairo belum Bersama dengan Mauro Sissela Banyak yang mengatakan Milyon Mannhoff Misalnya Atau Milyon apa Jonathans ya Milyano Milyano Jonathans Gak akan mungkin Pada bulan November Gak Mereka akan mungkin Pada tahun depan Di antara Bulan Maret dan Juni Begitu teman-teman ya Untuk kita semua Kita doakan Yang terbaik aja Buat tim nasional kita Ya Pokoknya kita dukung terus Tim nasional kita Dan tentangan bagi STY Untuk ke depan Untuk mendapatkan Hasil yang positif Di saat kita melakukan Dua laga tantang Ya di GBK Antara 15 November Dengan Jepang Dan 19 November Dengan Arab Saudi Oke dengan saya Bum Ropan Berbicara Ciao